Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita bertemu lagi dalam segmen ayo belajar Nah pada segmen ayo belajar ini kita akan membahas tentang dana pensiun Indahnya masa tua berkat dana pensiun Jadi yang pertama apa sih sebenarnya dana pensiun itu Jadi dana pensiun itu adalah pekerja yang sudah bekerja dalam kurun waktu tertentu Dan telah memasuki usia pensiun maupun terkait dengan perjanjian kerja yang telah disepakati Jadi itulah yang dinamakan dengan dana pensiun Jadi hak dari para pekerja yang memiliki kurun waktu dan sesuai dengan perjanjian kerja Kemudian program jasa pensiun itu sendiri diperuntukkan bagi para karyawan Yang bertujuan untuk memberikan rasa aman terutama untuk mereka yang tidak bisa produktif lagi pada usia pensiun Jadi biasanya pada usia pensiun itu kan ada orang yang sudah tidak produktif Jadi dana pensiun itu bisa diambil untuk kehidupan di masa tua nanti Sementara itu bagi pekerja yang berusia muda Manfaat ini menjadi motivasi dan bentuk penghargaan atas pekerjaan mereka Jadi dengan adanya dana pensiun itu Maka orang akan termotivasi untuk bekerja maupun Mereka memperoleh penghargaan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan Jadi itulah tujuan dari dana pensiun dan dana pensiun itu seperti apa Jadi sebaiknya kalau kita bekerja itu untuk berjaga-jaga di masa tua itu Kita membutuhkan dana pensiun Lalu apa sih sebenarnya tujuan dana pensiun? Jadi tujuan dana pensiun itu ada enam ya Yang pertama sebagai bentuk penghargaan kepada para karyawan Yang telah memberikan dirinya untuk bekerja di suatu perusahaan tertentu Jadi yang sudah dibahas tadi bahwa memberikan penghargaan hasil kerja seorang karyawan Karena dia telah mengabdikan dirinya untuk bekerja di suatu perusahaan Kemudian memberikan dana simpanan yang dapat digunakan saat masa pensiun Sehingga nantinya karyawan yang dimaksud itu dapat menikmati hasil kerja pada masa tua Setelah bekerja bertahun-tahun lamanya Jadi ada cadangan uang digunakan untuk masa tua Lalu yang ketiga menjadi sebuah bentuk penghargaan dan kewajiban perusahaan untuk karyawan Jadi dana pensiun itu adalah merupakan kewajiban perusahaan untuk karyawan ya Yang telah mengabdikan dirinya untuk bekerja Salah satu upaya yang keempat itu salah satu upaya untuk menurunkan turnover karyawan Kemudian yang kelima menjadi salah satu motivasi bagi karyawan agar dapat melakukan tugasnya dengan semangat dan penuh tanggung jawab Nah tadi kan salah satu tujuan dari dana pensiun adalah memberikan motivasi Supaya seorang karyawan itu dalam melakukan tugasnya itu selalu semangat dan penuh tanggung jawab Oh iya saya akan bekerja keras karena saya memiliki dana pensiun Lalu yang keenam adalah meningkatkan image dan reputasi perusahaan terhadap masyarakat dan pemerintah Nah seperti itu Jadi meningkatkan image perusahaan Oh ini loh perusahaan ini itu telah mengikut sertakan karyawannya dalam program dana pensiun Nah yang merupakan program andalan dari pemerintah Nah seperti itu Jadi ada enam tujuan dari dana pensiun yang akan memberikan kebermanfaatan baik bagi karyawan Ataupun bagi perusahaan maupun dari pihak-pihak yang berkepentingan atau yang apa namanya itu yang mengelola dana pensiun tersebut Dan selain itu juga karyawan itu juga dapat menikmati hasil kerjanya pada masa tua nanti Jadi seperti itu ya Jadi ada manfaatnya kita saat bekerja di waktu muda ini maka di masa tua juga Hasil penghasilan kita itu sudah kita sisihkan Untuk masa tua nanti bisa untuk membuka sebuah usaha atau juga bisa untuk dimanfaatan untuk kehidupan sehari-hari Untuk pendidikan anaknya kalau misalnya masih membutuhkan pendidikan Jadi masih banyak lagi manfaat yang lainnya Lalu manfaat dana pensiun itu ada bagi penerima pensiun itu ada adanya jaminan masa tua Dimana karyawan tersebut sudah tidak bisa lagi bekerja karena batasan usia Sehingga ini dapat menjadi jaminan yang baik di masa depan Nah jadi kalau misalnya kita sudah tua dan kita sudah tidak bisa bekerja lagi dengan kondisi tubuh yang sudah tua ya Jadi sudah tidak fit lagi maka kita punya dana untuk berjaga-jaga di batasan usia tersebut Nah sehingga dapat menjadi jaminan yang baik di masa depan Kemudian yang kedua ada memberikan jaminan di masa tua Serta meningkatkan motivasi dalam bekerja karena adanya tujuan yang harus diraih Nah seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa dana pensiun itu dapat memberikan atau meningkatkan motivasi dalam Bekerja bagi karyawan ya bagi penerima pensiun lah pastinya Penerima pensiun itu kan pekerja pastinya ya Dia pasti bekerja dan seorang karyawan Nah dan mereka pasti memiliki tujuan yang harus diraih Nah seperti itu Jadi manfaatnya bisa bagi penerima pensiun Nanti ada juga bagi pengelola dana pensiun tersebut Nah seperti itu Terima kasih telah menonton! Kalau misalnya seorang karyawan itu tidak Tidak mendapatkan dana pensiun dari perusahaan Dia bisa mengajukan sendiri untuk pribadi ya Jadi ada lembaga-lembaga keuangan itu menyediakan dana pensiun seperti bank Lalu untuk tujuan dana pensiun bagi pengelola itu Satu menjadi sebuah kegiatan yang berguna untuk mengelola Serta memperoleh keuntungan dari berbagai kegiatan investasi yang dilakukan Jadi dana pensiun itu digunakan untuk investasi bagi pengelola ya Jadi kalau kita menanamkan dana pensiun di suatu lembaga keuangan Maka dana tersebut dapat digunakan sebagai investasi Jadi sama halnya seperti investasi Bisa digunakan untuk kegiatan investasi yang lain Bisa digunakan untuk kegiatan usahanya Dan bisa kalau di bank biasanya dipinjamkan gitu ya Nah dari dana pensiun itu maka akan memperoleh jasa investasi Contohnya jasa dana pensiun gitu ya Kemudian menjadi sebuah dukungan yang ditujukan kepada program pemerintah yang sedang dijalankan Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi Bahwasannya akan mendukung Menunjukkan bahwa kita itu mendukung program pemerintah yang sedang dijalankan Jadi seperti itu Maka dari itu dana pensiun itu sangat digalakkan Nah tujuannya tadi supaya ketika di masa tua itu Kita masih punya cadangan dana Yang dapat digunakan dalam kehidupan Ketika sudah mencapai batas produktif seseorang dalam bekerja Jadi orang itu kan kadang memiliki batas produktif ya Pada usia 60-60 ke atas Nah seperti itu Kemudian dana pensiun memiliki kelebihan dan kekurangan Jadi kelebihan dana pensiun itu Jumlah uang pensiun itu akan ditentukan dengan gaji karyawan Sehingga nantinya bekerja sendiri yang dapat menentukan kompensasi yang akan diterima pada masa tua Jadi kelebihannya seperti itu Jumlah uang pensiun itu dapat ditentukan melalui gaji karyawan tersebut Jadi nantinya kan bekerja sendiri itu Sehingga nantinya bekerja sendiri yang dapat menentukan kompensasi yang akan diterima di masa tua Jadi kita tahu berapa kompensasi yang akan kita terima nanti di masa tua Lalu yang kedua adalah menjadi suatu akomodasi bagi para pekerja Yang telah melakukan loyalitas bagi perusahaan tersebut Loyalitas itu adalah kesetiaan ya Loyalitas bagi perusahaan seperti itu Kemudian kelemahan dana pensiun juga ada dua Resiko hanya ditanggung oleh perusahaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku Jadi maksudnya disini jika ada resiko kerugian terhadap pengelola perusahaan tersebut Maka Maka yang resiko yang menanggung itu adalah perusahaan ya Dengan syarat dan ketentuan yang sudah berlaku di awal seperti itu Kemudian merupakan program yang sulit dikelola dari sisi administratifnya Menurut pengelola jadi program ini itu sulit dikelola dari segi administrasi maupun segi yang lainnya ya Karena memang dana pensiun itu kan dana cadangan untuk karyawan di masa yang ketika besok di masa tua seperti itu Jadi ada dua kelebihan dan dua kelemahan Jadi dana pensiun itu meskipun ada kelebihannya pasti ada kelemahannya Dalam setiap kegiatan pasti ada segi positifnya dan segi negatifnya Sama ya Kemudian ada beberapa program dana pensiun yang pertama itu Defined Benefit Plan Nah biasa disebut program pensiun manfaat pasti Yang dimana baik perusahaan dan karyawan memiliki perjanjian bersama Nah uang pensiun yang ada akan dipotong dari gaji karyawan selama masih bekerja Serta dana dari perusahaan Nah maksudnya disini dana pensiunnya pekerja itu akan dipotong melalui gaji karyawan Dan juga dana dari perusahaan Seperti itu ya selama dia masih bekerja Sehingga penggabungan uang tersebut dapat diinvestasikan dalam jumlah perlipat Nah maksudnya penggabungan dari gaji karyawan dengan dana yang berasal dari perusahaan itu Nanti digabungkan kemudian menjadi sebuah dana investasi dalam jumlah yang berlipat-lipat Nah dana pensiun itu biasanya dibayarkan atau dipotong setiap bulan Seperti itu Itu program yang pertama ya Yang disebut dengan program pensiun manfaat pasti ya Karena dipotong langsung dari gaji karyawan Kemudian yang kedua The finite contribution plan Berbeda dengan program pensiun sebelumnya Nah program yang satu ini lebih menguntungkan perusahaan Secara prosesnya kedua belah pihak harus membayar beberapa persen di setiap bulannya Nah ini kan Jadi dana pensiun disini itu Akan membayar sesuai dengan prosentase yang sudah ditetapkan di setiap bulannya Lalu nantinya akan dikembalikan kepada karyawan setelah kerjanya berakhir Nah itu defined contribution plan ya Jadi akan dikembalikan ketika nanti karyawan pada masa bekerjanya berakhir Misalnya 60 tahun maka dana pensiun itu akan dikembalikan Seperti itu Jadi ada tiga ya Tiga jenis dari dana pensiun Ada dua ya maaf ya maaf maaf Salah bicara Kemudian yang ketiga itu ada cara selanjutnya adalah cara menyiapkan dana pensiun Yang pertama perencanaan yang baik Jadi harus ada perencanaan yang baik Nah menunda adalah kesalahan banyak orang Termasuk dalam proses budgeting dana masa tua Budgeting itu anggaran ya Anggaran dana masa tua Karena alasan banyaknya pengeluaran Atau dianggap belum penting Sehingga banyak yang tidak memikirkan hal ini Hingga waktu pensiun itu tiba Nah kadang-kadang orang itu menunda-nunda Alah masih lama kan begitu ya Jadi uangnya dananya sekarang Saya pakai untuk yang lainnya dulu Pengeluaran saya masih banyak Nah tiba-tiba tidak terasa Pengeluaran-pengeluaran terus tidak terasa Nah usia kita sudah mendekati masa pensiun Dan dananya tinggal sedikit begitu ya Nah akhirnya ya tidak ada dana untuk pensiun tersebut Jadi mulai sekarang jangan ditunda Kalau kita sudah bekerja gitu ya Kemudian cek gaya hidup Pada usia muda kadang-kadang orang mungkin cenderung memikirkan Apa yang menjadi keinginan dan cenderung berfokus pada gaya hidup Nah sama ya kadang-kadang orang kalau masih muda Berarti gaya hidupnya itu masih menginginkan banyak ya Ingin ini ingin itu ya Seperti itu Untuk itu mulai sekarang Cobalah untuk melakukan pencegahan dengan gaya hidup yang lebih sederhana Dan berfokus pada masa depan Jadi gaya hidup kita itu usahakan tidak terlalu berfoya-foya Atau berlebihan Nah dana yang digunakan untuk gaya hidup yang berlebihan itu bisa dipakai Sebagai dana cadangan atau dana pensiun ketika kita nanti sudah mencapai masa tua Seperti itu ya Jadi harus ada perencanaan Kemudian ada cek gaya hidup Kemudian yang terakhir adalah buat prioritas Jadi masukkan pengeluaran dalam beberapa kategori Seperti pengeluaran untuk kesehatan Dimana sangat penting Karena meskipun kita itu telah memiliki asuransi Biaya perawatan Kini makin meningkat Sehingga harus diperhitungkan jauh-jauh hari Nah seperti itu ya Kemudian selain kesehatan Siapkan juga budget untuk perawatan rumah Kendaraan yang juga terbilang cukup besar Dengan merencanakan sejak dini Maka akan dapat menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan Nah seperti itu Jadi yang pertama tadi perencanaan yang baik Kemudian cek gaya hidup Kemudian buatlah prioritas kebutuhan mana yang paling penting Sehingga kehidupan kita nanti akan berjalan dengan baik Jadi seperti itu Nah itu tadi bagaimana cara Supaya bagaimana cara melaksanakan Gagiatan dana pensiun Jadi kemudian ada jenis dana pensiun Yang pertama itu pensiun normal Nah pensiun normal ini di Indonesia umumnya perusahaan memiliki kebijakan Jika masa pensiun rata-rata seseorang Pada usia 55 tahun dan 60 tahun Dan pada profesi tertentu Itulah dinamakan dengan pensiun normal Normal itu adalah sesuai dengan usia rata-rata Seorang pekerja Itu antara 55 dan 60 tahun Kemudian ada yang kedua Pensiun dipercepat Itu merupakan kebijakan yang dilakukan perusahaan Jika menginginkan pengurangan karyawan Nah ini ya pensiunnya dipercepat Biasanya kalau perusahaan itu Ingin mengurangi karyawan gitu ya Karena terlalu banyak tenaga kerja Karena misalnya ya ada pandemi seperti ini Akhirnya kan harus dikurangi tenaga kerjanya Nah itu namanya ada salah satu Apa namanya program atau jenis dana pensiun Yang namanya pensiun dipercepat Jadi tidak sesuai dengan batas usia rata-rata Seseorang dalam bekerja Batasnya kan antara 55 tahun dan 60 tahun ya Jadi kalau dipercepat berarti Usianya kurang dari itu Kurang dari rata-rata usia kerja seseorang Lalu selanjutnya ada Pensiun ditunda Jadi yang ketiga adalah pensiun ditunda Dilakukan atas permintaan karyawan Bukan karena usia pensiun Namun karyawan tersebut sudah berhenti bekerja Sehingga dana pensiun miliknya Akan baru keluar pada masa umur karyawan ini Telah memasuki masa pensiun Nah itulah Nah jadi pensiun ditunda itu Atas permintaan itu atas permintaan karyawannya sendiri ya Bukan karena usia pensiun Namun karyawan tersebut sudah berhenti bekerja Sehingga Dana pensiun miliknya itu Baru akan keluar pada masa umur karyawan ini Telah memasuki masa pensiun Lalu yang keempat Pensiun cacat Nah diberikan pada karyawan yang mengalami kecelakaan Atau dianggap tidak mampu dipekerjakan Seperti sedia kalah Nah dana ini bisa diambil Meskipun belum memasuki usia kerja gitu ya Jadi belum memasuki masa pensiun Jadi boleh Nah karena pensiun ini dikarenakan karyawan tersebut Mengalami kecelakaan dan mengalami cacat tubuh Nah Sehingga Dia sudah tidak dianggap Sudah tidak mampu lagi dipekerjakan Seperti sedia kalah Nah ada program ya yang namanya Yaitu pensiun cacat Bagi karyawan yang memang Mengalami kecacatan tubuh Nah Jadi sebenarnya banyak sekali Jenis-jenis dana pensiun Yang bisa diikuti ya Jadi ada jenisnya Sesuai dengan kebutuhan setiap manusia Nah pasti kebutuhan setiap manusia Atau kondisi setiap manusia itu kan Berbeda-beda Jadi dana pensiun itu Diperuntukkan bagi Karyawan-karyawan tersebut Oke Indahnya masa tua Dengan dana pensiun Nah Jadi cukup sekian Pada video kali ini Semoga bermanfaat Materi Pada video kali ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton runjawab Terima kasih.